Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Saya senang sekali akhirnya kita Sudah memasuki butir ke 24 Butir terakhir dalam pengisian deskripsi diri Dalam pengajuan sertifikasi dosen Disebut dengan tahap D5 ya Bapak Ibu, nah ini masih berhubungan dengan Peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan Berarti disini kayaknya Bapak Ibu Sepertinya Bapak Ibu sudah paham ya Manfaat kegiatan Jadi disini khususnya manfaat kegiatan tersebut Untuk mahasiswa Untuk institusi Dan pihak-pihak lain yang terlibat Nah berarti untuk mahasiswa banyak banget Bapak Ibu Tapi untuk membuat kalimat yang lebih efektif dan efisien Yang paling utama saja Berarti untuk melatih mental dan membangun jiwa kemimpinan Atau boleh kita buat dalam satu kalimat Cuma kalimatnya panjang Boleh Yang penting disitu sudah melatih mental Membangun jiwa kemimpinan Menemukan minat Keterampilan berorganisasi Dan lain sebagainya Boleh juga mental disini adalah mental berkompetisi Suportif Nah untuk institusi Pastinya dengan adanya kegiatan berarti meningkatkan nilai kreditasi institusi Suatu hari nanti Apalagi kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut Apa namanya Berpredikat bagus Bermutu bagus ya Oke Setelah itu Boleh kita Kasih pendapat Bahwasannya Kegiatan tersebut mengharungkan nama institusi Mengharungkan nama institusi Ditambah dengan Jika mahasiswa Atau pemenang lomba itu adalah mahasiswa dari kita Apalagi sudah tingkatnya internasional Jadi Bapak Ibu tinggal membuat kalimatnya saja Nah untuk pihak lainnya Berarti pihak-pihak yang terlibat Contohnya Kalau Bapak Ibu membuat sebuah kegiatan Terus mengundang Metro TV TVRI Mengundang PT Coca-Cola Dan sebagain macam Nah berarti kita juga mengenalkan Profil institusi kita Lebih dekat dengan mereka Dan Menghasilkan kerjasama yang baik Dan berlangsung lama Ya Karena kita sering mengundang mereka Ya Terus memang itulah feedbacknya ya Mereka lebih mengenal kegiatan-kegiatan di kampus kita Seperti apa Dan Apa Dengan semakin interaksi yang semakin lama Berarti kita menghasilkan kerjasama yang baik dan lama pula Nah Jadi itu saja Jadi khususnya untuk mahasiswa institusi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan tersebut Jadi Bapak Ibu Demikianlah penjelasan saya mengenai deskripsi dosen butir 1-24 Saya hanya bisa mendorong Bapak Ibu Dan berdoa semoga Bapak Ibu di proses D5 ini Di tahap D5 ini yaitu penulisan deskripsi sendiri berhasil Dan melolos mendapatkan sertifikat dosen tersertifikasi Ya Ya Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya selama ini Saya hanya membantu menjelaskan dan memberikan beberapa pendapat Pemahaman saya Dan ini tidak mutlak semuanya persis sama Maksud saya Bapak Ibu melihat klu-klu atau kata-kata kunci di setiap butir Dan Bapak Ibu coba membuat kalimatnya sendiri Dan pasti akan berbeda karena namun mata kuliahnya sama Terus cara berpikir kita juga sama Eh apa Mata kuliahnya berbeda Cara berpikir kita berbeda ya Jadi pasti akan berbeda ya Bapak Ibu Jadi coba dibuat sendiri jangan dicoba meminjam punya teman Yang dosennya sudah dosen dos Dan mencoba membacanya berulang kali nanti akan kepikiran akan meniru gitu Nah jadi Bapak Ibu coba memahami klu-klu nya saja Kata-kata kunci di dalam setiap butir Dan Bapak Ibu akan menuangkannya sendiri dalam bentuk kalimat Ingat hanya 150 kata maksimal per butirnya Ya Ya harapan dan doa saya Bapak Ibu yang sedang dan akan Masuk dalam tahap deskripsi sendiri lolos Dan kita sama-sama menjadi dosen yang menyandang Certified ya Certified berarti teruji ya Oke terima kasih Bapak Ibu saya guna-gunakan punca ribu Kita ketemu lagi mungkin di luar sana suatu hari nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih